Sengkomentari majlis maulid gak ditekanin kanji nabi kue mondaan cok Bon, sholawat enak enge teniki kok Terus enak sengkomentar Weh, apa itu sholawatan kok goyang-goyang Eh, kue sengkomentar cok, tekono Cok, pokoknya ada cok-coknya terus Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ada lagi satu gus Yang dimana gus ini memberikan atau mengadakan majlis salawatan Yang dimana majlisnya malah bukan fokus kepada salawat Ini gak jauh beda dengan majlisnya gus ikdam yang kemarin Yang dimana setelah saya reaction itu banyak muhibbinnya atau jemaahnya yang tidak terima Kalau dalam menasihati dalam kebaikan itu siapapun bisa Menasihati untuk menjadi orang baik itu siapapun bisa Tapi untuk mengajak orang dalam ketakuan itu susah Tidak semudah mengajak orang dalam kemaksiatan Apalagi di dalam kita bersolawat disitu Yang ada malah orang joget-jogetan Nyanyi-nyanyian Perkataan yang sia-sia Nyanyi lagu cinta Lagu ini lagu itu Mohon kalau untuk mengadakan majlis Sendaklah jangan nyanyi-nyanyi Joget-joget Sampai-sampai ada musik koplo Yang dimana musik koplo itu memang enak untuk orang yang suka atau hobi joget-jogetan Bahkan rebana pun bisa dibuat koplo Sampai-sampai lupa terhadap syair Fokus kepada tabuhan gendengnya Apa itu namanya itu Sampai-sampai mereka joget-jogetan asik Memang kita tidak dilarang untuk bersenang-senang Ya tetapi juga ada batasannya Memang kesenangan orang itu beragam teman-teman Seperti saya Saya tidak senang joget-joget Saya tidak pernah joget-joget dangdut Joget-joget rock Loncat-loncat Seperti mereka di konser-konser Itu tidak Tetapi saya senang dengan bela diri Ilmu bela diri Jadi kesenangan orang itu beda-beda Ada orang yang senang maksiat Bangga dengan maksiatnya itu ada Tetapi ada orang juga yang takut dengan maksiat Tinggal kita pilih Mau kemana tujuannya Dan disini Sepertinya Gus yang satu ini Gus Kapten katanya Kalau gak salah Dia dijuluki Kapten Gus Kapten atau apalah Dia marah-marah Gara-gara majlisnya Banyak yang mengkritisi Oke teman-teman Tidak perlu baca lebar Mari kita langsung Lihat seperti apa Majlis selawatnya Campur ya Laki-laki dan perempuan Desak-desakan Gak dipisah Allah Lalu joget mereka bareng-bareng Dan ini kalau dikritisi Marah teman-teman Harusnya kalau majlisan Dipisah Disekat Ini kan namanya majlis ilmu Beda dengan pasar Beda dengan keramaian konser Desak-desakan laki-laki dan perempuan Itu tidak bermasalah Kalau dipasar Di pabrik gitu Tetapi disini Karena majlis ilmu Katanya majlis ilmu Yang dibahas katanya Solawat Atau apa itu Al-Quran Anapah juga bahas disitu Kalau kita mau membuat majlis Yang dimana majlis itu Dikatakan Majlis ilmu agama Wajib pisah Laki-laki dan perempuan Ya Ini ditunjukkan ya Solat olat Tuh Terus nyanyi apa ini Oh nyanyi India Oh ini yang viral itu Allah Nanti ketika dikoreksi Seperti ini Mereka menganggap Ini cuma hiburan Hiburan sesaat Sama halnya dengan Gus Iqdam kemarin Mengaku hanya Hiburan sesaat Tapi katanya Gus Iqdam Sekarang Sudah tidak Seperti itu lagi Sudah tidak ada Nyanyian-nyanyian lagi Ya Alhamdulillah Semoga istiqomah Tidak mengadakan Dangdut-dangdutan Di majlisnya Agar apa Kita itu Di dalam menarik bejemaah Bukan dengan cara Hal seperti ini Gak apa-apa Viral dulu Nanti kita klarifikasi Ya Enak Siapapun bisa Meramaikan Majlisnya Dengan cara Seperti ini Tetapi apakah Bisa mendatangkan Hidayah Untuk mendatangkan Hidayah Bukan seperti ini Caranya Jadi perlu diingat nih Teman-teman Nanti kita bahas Asik 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 Apakah mereka Apakah mereka tidak Paham dengan Maksudnya Maksudnya Bukan Begitu Allah Ini seorang Gus Di majlis juga Allah Bukan Solawat Enak Terus Terus Enak Sengomentar Belajar ilmu Belajar ilmu Sambil joget-joget Cok Ngomong Cok-cokan Kalau kalian Mau mengomentari Majlis Solawat Munggu dulu Ikut majlisnya Majlis ilmu Solawat Dimanapun Kita bersolawat Solawat Artinya Menghormati Nabi Penghormatan Kepada Nabi Dimanapun Kita bisa Menghormati Nabi Maman Tanpa Joget-jogetan Tanpa Musik-musikan Diam Kita Solawatan Bisa Majlis ilmu Ilmu Apa yang kita Dapat Di dalam Acara Seperti itu Kebanyakan Orang Yang hobi Datang Kepada Majlisan Seperti ini Mereka Tidak Bisa Memisahkan Hidupnya Dengan Musik Dangdut Lagi Jadi Dimana-mana Selain Dia datang ke Selawat Majlis-majlis Seperti itu Di luaran sana Mereka Dangdutan Karena Menganggap Musik Dangdut itu Mubah Boleh Komentar Di postingan Sabilu Taubah Majlis yang Dangdutan itu Usutuntas Herifras Nyeploskan Penjara Mengadu Domba Antara Ulama Dan Para Habaib Yang Merusak Islam itu Orang Islam Sendiri Oh Gitu Koleksi MP3 Coba kita Lihat Postingannya Hmm Kayak gini Ngomongin Tentang Merusak Islam Islam Dari Dalam Dirusak Anda Sendiri Apa Nau Subillah Min Thalik Suka Kepluan Paling Orang Ini Hmm Ya Allah Kapan Mau ada Muslim Yang Kuat Kalau Kayak Gini Nau Subillah Sehingga Apa Tidak Bisa Dipisahkan Dari Hidupnya Semakin Suka Dengan Dangdut Bahkan Dengan Musik Dangdut Yang ada Joget Erotiknya Tidak Bisa Dipungkiri Ketika Saya Melihat Beberapa Akun Yang Masih Datang Kemajelisan Majelisan Seperti Ini Ketika Mereka Mengkomentar Pedas Kepada Saya Klik Postingan Postingan Dia Video Video Yang Dia Sukai Ya Seperti Itu Joget Joget Dangdut Dangdut Allah Tidak Bisa Teman Teman Kita Datang Kepada Majelis Lalu Kita Di Majelis Itu Diajak Joget Joget Nyanyi India Nyanyi Dangdut Yang Perkataannya Perkataan Sia Sia Maka Sia Sialah Kita Datang Ke Majelis Untuk Mencari Ilmu Bukan Untuk Mencari Hiburan Memang Bener Kadang Orang Menjadikan Hiburan Sebagai Pancingan Tetapi Tidak Dapat Dibenarkan Juga Meskipun Hiburan Itu Dijadikan Pancingan Lalu Mereka Diajak Diajari Joget Joget Disana Laki Laki Perempuan Campur Baur Saya Pun Ngejar Silat Laki Laki Dan Perempuan Ada Tapi Mereka Barisnya Satu Meter Lebih Tidak Desak Desakan Ini Enggak Ini Jadi Kalau Sudah Ngeklaim Majelis Majelis Ilmu Artinya Harus Mengedepankan Adab Adabnya Kepada Rasulullah Adabnya Kepada Allah Kalau Majelis Salawat Terus Disitu Joget Joget Gini Apa Itu Bukan Majelis Salawat Lagi Majelis Joget Itu Nanti Coba Lanjut Dulu Terus Ngomong Sekarang Salawat Banyak Yang Dikoplokan Loh Uteke Cacahi Loh Wes Koplok Ape Tolol Allah Orat Dikoplok Nge Belajar Dimana Ilmu Terus Anak Sengkomentar Salawatan Apa Kok Nggak Pernah Nangis Loh Dewi Salawatan Kudu Senyum Kudu Gembi Kudu Gembira Nggak Mereka Nangis Masa Dewi Sambat Kale Kanjang Sambat Emang Iya Salawatan Gembira Harus Joget Joget Gini Gini Itu Bukan Salawat Namanya Itu Menikmati Musik Masa Anda Sebagai Orang Yang Berilmu Tidak Paham Tidak Membedakan Antara Orang Yang Meresapi Arti Salawat Dengan Orang Yang Menikmati Tabuhan Gendang Getabuhan Kuplo Apa Nggak Mikir Kesana Keempat Imam Mazhab Bisa Menyebarkan Islam Tanpa Musik-musik Kuplo Tanpa Musik-musikan Seperti Ini Jadi Heran Mereka Ini Sebenarnya Berilmu Ilmunya Ditaruh Mana Rasulullah Itu Bukan Penikmat Joget Rasulullah Bukan Penikmat Musik Koplo Jadi Di dalam Bersolawat Tidak Perlu Berkoplo Koplo Ria Tidak Akan Senang Rasulullah Apalagi Allah Melihat Umatnya Joget Jogetan Gimana Ini Pemahamannya Kok Seperti Ini Apa Ini Ini Kalimat Apa Kalimat Hancur Yang Keluar Dari Mulut Si Gus Ini Allahu Akbar Dan Disini Majelis Majelis Seperti Ini Juga Ditegur Sama Habib Siapa Namanya Habib Bidin Habib Bidin Juga Degur Kalau Majelis Solawatan Terus Datang Majelis Joget Joget Lebih Baik Di rumah Saja Katanya Coba Kita Dengar Seperti Apa Tangkapan Dari Habib Bidin Sistemnya Azair Begitu Jangan Pakai Kalimat Daripada Sudah Biar Daripada Mereka Tidak Solawatan Walaupun Jogetan Lebih Baik Solawatan Kalau Saya Juga Jadi Daripada Datang Kemajelis Solawat Hanya Untuk Joget Menikmati Musik Lebih Baik Di rumah Saja Karena Apa Gak Paham Paham Nanti Ika Solawat Seharusnya Umat Itu Datang Kemajelis Solawat Bukan Diajak Joget Jogetan Tapi Di Doktrin Untuk Mengerti Apa Itu Solawat Solawat Itu Begini Loh Tata Caranya Begini Loh Kita Menghormati Nabi Loh Kita Memperjuangkan Perjuangan Nabi Loh Jadi Harus Dengan khidmat Bukan Dengan Joget Jogetan Menikmati Tabuhan Gendang Bukan Seperti Itu Artinya Apa Kalian Bisa Mendebak Sendiri Bahkan Gus Ini Sudah Banyak Yang Nyenggol Tetapi Langsung Mengucapkan Kalimat Seperti Tadi Itu Gus Apa Anda Ini Gus Apa